Pesisir Selatan yang dikenal dengan negeri sejuta pesona menjadi salah satu daya tarik pariwisata Sumatera Barat pada libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata Setempat, jumlah kunjungan selama masa libur lebaran mencapai angka 500 ribu kunjungan pada sejumlah lokasi pariwisata. Kadispora Pesisir Selatan Su Hendri menyampaikan, selama libur lebaran sektor pariwisata menyumbang pendapat asli daerah senilai 282 juta rupiah dari retribusi masuk lokasi wisata di pantai Carocok, Painan. Selain itu juga terdapat pendapatan non-PAD dari kunjungan ke Pulau Setan yang dikelola oleh BUMNAK setempat senilai 200 juta rupiah. Meski jumlah kunjungan tinggi namun tidak keseluruhan penghutan menyumbang ke PAD. Hal tersebut dikarenakan tidak seluruh lokasi pariwisata dikelola pemerintah kabupaten, melainkan dikelola oleh BUMNAK dan masyarakat setempat. Namun demikian jumlah PAD yang diterima pada tahun 2022 tertinggi sejak tahun 2019. Selain faktor tidak ada penyekatan COVID-19 pada tahun ini, hadirnya sejumlah daya tarik baru seperti Masjid Terapung dan Kawasan Mandeh dinilai ikut berkontribusi dalam capaian PAD Pesisir Selatan. Dari jumlah yang berbayar itu, yang masuk kas daerah adalah yang berada di Cerocok dan jumlahnya 282.500.000. Nah kalau kita totalkan dengan dua destinasi wisata yang berbayar, yang berada di Batu Kalang yang dikelola oleh Nagari atau Pemuda, maupun yang berada pada Pulau Setan yang dikelola oleh BUMNAK bersama, 209 juta itu. Maka totalnya menjadi 539.200.000 rupiah. Sementara jumlah pengunjung ditambahkan dengan beberapa destinasi kita yang tidak berbayar. Ada yang berada di Air Terjun Yang Sani, Jembatan Akar, Ekowisata, Pulau Penyuh, Pemparah. Kemudian Pantai Semedang, Pantai Kito, Air Haji, dan yang lain-lain. Itu kita pikirakan sekitar 60.000 orang. Maka jumlah pengunjung kita untuk semua destinasi wisata ada berkisar sekitar 417.870 orang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora Romanza, Padang TV Terima kasih telah menonton!